Pemirsa panorama keindahan alam bahari Indonesia memang tak ada dua. Salah satunya terletak di kawasan objek wisata Tepinlayu, Desa Iboi, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Seperti apa panorama di Tepinlayu? Berikut liputannya untuk Anda. Perjalanan menuju kawasan objek wisata Tepinlayu dimulai dari pusat Kota Sabang menuju Desa Iboi, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Perjalanan dengan kendaraan roda 4 membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Sepanjang perjalanan, mata Anda akan disuguhi panorama alam yang menabjukan, mulai dari perbukitan hijau hingga laut piru yang memukau. Dari kawasan objek wisata Tepinlayu, mata Anda akan dimanjukan dengan gugusan Pulau Rubiah, salah satu pulau tak berpenghuni yang menjadi incaran wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk melihat berbagai pemandangan dari berbagai sisi di kawasan objek wisata Tepinlayu, pengunjung bisa menyewabuat nelayan menyusuri kawasan pantai untuk melihat gugusan pulau, bak surga kecil yang jatuh ke bumi. Bahkan tak sedikit perjalanan ini kerap diabadikan para pengunjung. Menyenangkan ya dengan air yang tenang, kita bisa mematih pemandangan dan karang-karang ikannya lewat gelas kaca yang ada di bawah kapal itu. Pengalaman yang luar biasa, airnya biru, kita bisa lihat bawah, bayi ikannya juga. Kurang lebih 45 menit. Ini pulau apa namanya? Pulau Rubiah. Nah, kalau wisatawan kemarin itu biasa apa ya? Biasanya yang utamanya snorkeling ya. Bagi yang udah bisa diving, diving di Pulau Selatpon. Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan liburan akhir pekan bersama kerabat dan keluarga Kesabang, tak ada salahnya untuk mencoba menyusuri indahnya kawasan objek wisata Tepinlayu ini. Karena lokasi ini menawarkan sensasi berbeda saat menghabiskan waktu liburan Anda di ujung Indonesia. Dari Kota Sabang, Syukri Syarifudin, Ainews mengaporkan.